merubah naskah menjadi file jpeg yang pertama membuka aplikasi microsoft office word langsung kita buka data naskahnya anggap ini adalah sebuah anggap ini adalah sebuah naskah yang tersimpan di microsoft word ini bukan naskah ini hanya contoh saja jika naskah tersebut tertulis di microsoft word setelah semua naskah tertulis di microsoft word kita simpan naskah dengan file pdf yaitu langkahnya kita klik file kemudian save as kemudian mencari lokasi penyimpanan naskah yang akan di convert menjadi jpeg disini kita convert dulu menjadi pdf nanti dari pdf baru kita convert menjadi jpeg pada save as tipe kita ganti menjadi pdf kemudian nama file namenya sesuai kebutuhan kalau misalkan namanya adalah naskah kita ubah menjadi naskah kita save nah ini ini adalah bentuk file jip file pdf dari microsoft word ke pdf ini yang sudah kita convert kemudian file pdf tersebut hasil dari convert dari microsoft word ke pdf kita convert ke jpeg kenapa harus melalui pdf karena dari microsoft word itu jarang sekali ada converter bisa langsung ke jpeg jadi langkahnya kita convert dulu menjadi pdf baru kemudian dari pdf kita convert menjadi jpeg file pdf ini kita tutup terlebih dahulu untuk meng convert dari pdf ke jpeg bisa langsung menggunakan aplikasi online kita tutup semua file kita buka aplikasi online meng convert dari pdf ke jpeg kita buka ilovepdf.com nah disini ada beberapa fasilitas ada ilovepdf ada mergepdf ada splitpdf ada compresspdf ada pdf to word ada pdf to powerpoint pdf to excel pdf port to pdf powerpoint to pdf excel to pdf pdf to jpeg jpeg to pdf page number watermark rotate pdf repair pdf ada unlock pdf rotate pdf dan organize pdf ini adalah fasilitas yang ada pada ilovepdf.com ini aplikasi online untuk meng convert aplikasi online untuk meng convert atau aplikasi converter kemudian yang kita butuhkan adalah meng convert dari pdf ke jpeg pdf to jpeg ada pilihan select pdf file kita pilih file yang sudah kita simpan menjadi pdf tadi ini misalkan contoh sebuah naskah kemudian kita buka jika sudah disini ada pilihan convert to jpeg kita pilih convert to jpeg ini adalah proses loading nah loadingnya cepat sekali karena mungkin file nya hanya beberapa lembar kemudian ada perintah download jpeg kita download saja kita simpan sesuai lokasi penyimpanan yang kita inginkan misalkan tadi ada di promosi nah untuk save as tipenya ini masih berbentuk winrar karena mungkin ada lebih dari satu file jadi di dijadikan satu dalam aplikasi winrar kemudian file name nya kita kita perubah sesuai judul aslinya sudah kita save untuk proses download nah ini sudah selesai kita buka untuk memudahkan pencarian kita buka lewat sini anak panah kemudian klik show in folder disini masih dalam bentuk winrar kita buka winrar ini bisa menggunakan bisa dengan cara klik double klik maka disini akan muncul berarti disini ada tiga tiga file bisa kita ekstrak terlebih dahulu agar menjadi folder dengan cara klik kanan kemudian kemudian ekstrak ada pilihan ekstrak to team promosi smkn2 ada pilihan ekstrak here ada pilihan ekstrak file kita pilih yang ekstrak to team promosi nah kenapa kita memilih tadi memilih ekstrak to team promosi karena nanti ter ekstrak nya sudah berupa folder di dalam satu folder dengan judul team promosi smkn2 jika kita pilih ekstrak here maka file jpeg tersebut akan berpecah-pecah di luar di luar folder nah ini sudah jadi yang ini sudah tidak kita perlukan kita buka dulu nah ini hasil jpeg nya yang tadi dan ini winrar nya karena sudah tidak diperlukan kita buang kita buka dulu hasil jpeg nya sudah jadi dan sudah selesai ini hasil jpeg bukan pdf kenapa kita convert ke menjadi jpeg karena ini akan kita masukkan naskah ini akan kita masukkan ke dalam video yang akan kita buat ya terima kasih